Nah ini sebelah kiri nih, stasiun Lempuyangan Jadi ini jalannya searah Seperti yang Nah tadi kalau ke Barat tadi dari stasiun Lempuyangan Ke arah barat Itu nanti keluarnya sini teman-teman Tapi turun langsung di Taman Pintar ya, Balta Trans Jogja Yang di depan Taman Pintar Dan berjalan kaki sedikit Ke arah titik 0 km Di sebelah kanan itu Gedung Cagar Budaya BNI 4K Kemudian di sebelah kiri ini Gedung Cagar Budaya Kantor POS Indonesia Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel The Daily Trip Oke teman-teman, di video kali ini Kita mau motoran, kita mau nunjukin ya Jadi kita start awal dari sini Stasiun Lempuyangan teman-teman Kita mau nunjukin jalan Dari stasiun Lempuyangan ke Malioboro Jadi ada dua jalan ya Oke kita mau Nah ini sebelah kiri nih Stasiun Lempuyangan Jadi ini jalannya searah Seperti yang sekarang Kita lagi lewat ini ya Ini dari barat ke timur teman-teman Nah ini sebelah kiri nih Parkir motor banyak banget Nah Kalau kita menggunakan kendaraan bermotor Misalnya sepeda motor, mobil, atau mungkin Gokar, atau ojek online lainnya Mobil maupun motor Kita harus ke timur dulu ya Seperti sekarang gini ya Nah Kemudian Kita berbelok ke kiri Karena sebenarnya Rutenya kan lebih pendek Kalau Teman-teman Dari stasiun Lempuyangan tadi Itu berjalan kaki sedikit ya Ke arah barat Kemudian Kita naik Dari Pertigaan tadi Sebelum Stasiun Lempuyangan Oke Sebelum kita lanjutkan video ini Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe Bisa subscribe channel The Daily Trip Like dan share video ini Banyak-banyaknya Oke Sebelum pertigaan tadi Namanya jalan Hayam Uruk Jadi agak Berjalan sedikit Sebenarnya Ke arah barat Tadi ya Cuman Ini sekarang kita Ke arah timur Lewat sini ya Tadi ada Jembatan Mataram teman-teman Jembatan Layang Atau Flyover Mataram ya Tadi ya Kita lewat Di bawahnya Karena jalan Di stasiun Lempuyangan Sekali lagi Itu adalah Searah Dari barat Ketimur Nah kita Sekarang Menuju Ke arah Barat ya Memutari Tadi sebenarnya Dan di depan Nanti kita akan Ketemu dengan Stadion Cridosono Nah ini teman-teman Stadion Cridosono Wah ini Agak Ngantri ini Nah tadi Nah tadi Kalau ke Barat Tadi dari stasiun Lempuyangan Ke arah Barat Itu nanti Keluarnya sini Teman-teman Nah Ngikutin jalan ya Diman satu itu tadi Keluarnya nanti Tadi sini Oke Kita Memutari Setengah Dari stadion Cridosono Terus kemudian Kita belok kiri Sebelah kiri Ini apa Oh legend KB Oke Kita belok kiri Kita melewati Daerah Kota baru Teman-teman Sudah lumayan Nengang ini ya Jogja Karena Sudah sekitar Hampir Dua minggu Setelah Lebaran Oke Ini jalan Abu Bakar Ali Ya teman-teman Nah itu Ke kanan itu Adalah Jalan Nama Jajuli Kemudian Di depan itu Ada Parkir Khusus Atau Tempat khusus Parkir Abu Bakar Ali Nah ini Persimpangan Abu Bakar Ali Ya Nah depan itu ada Gardu listrik Kemudian Nah itu Di sebelah kanan itu Tempat khusus Parkir Abu Bakar Ali Ya Sudah sampai ya Kita sudah sampai Ini jalan cabang Seperti biasa Kalau mau masuk ke Malioboro Itu ada Jalan cabang Ke kanan itu Ke jalan pasar kembang Karena kita Mau masuk ke Malioboro Sekalian melihat Situasi Kondisi terkini Malioboro Kita Ambil yang Yang kiri Ternyata masih banyak juga Yang Masuk Kawasan Malioboro Ternyata masih macet Ya Ternyata masih rame Nah itu tadi ya Jalannya Kalau dari Stasiun Nempuyangan Tidak begitu Jauh Entah itu Tadi dari Ini ya Dari arah Timur Kalau teman-teman Langsung Menggunakan Kendaraan Di depan Stasiun Nempuyangan Kemudian Kalau mau Berjalan kaki sedikit Itu Bisa jalan kaki Ke arah Barat Lebih dekat lagi Weh Ternyata masih Lalu lintasnya Masih padat Disini Dan Untuk Ini Mungkin Kalau teman-teman Yang dari Stasiun Nempuyangan Itu Menggunakan Kendaraan Umum Seperti Trans Jogja Itu bisa ya Jadi tadi Di depan Stasiun Nempuyangan Tapi agak Kebarat Agak Kebarat Dikit Itu ada Halte Trans Jogja Itu bisa Naik dari Situ ya Mungkin Untuk Lebih jelasnya Langsung Ditanyakan Langsung Kepada Petugas Yang jaga Di halte Tersebut ya Cuman Kalau Tidak Salah Itu Menggunakan Jalur Tiga Teman-teman Kalau enggak Jalur Berapa ya 15 Mungkin ya Untuk Menuju Ke Malioboro Karena Ada Trans Jogja Itu yang Jalur Berapa Memang Arahnya Kemalioboro Cuman Dia memutar Dulu Jadi Memutar Dulu Sampai Ke Terminal Bis Giwangan Nanti Sampai Di Terminal Giwangan Ganti Ganti Trans Jogja Lagi Nah Tapi Ada Yang Trans Jogja Langsung Kemalioboro Cuman Enggak Lewat Malioboro Jadi Turunnya Itu Di Depan Ini Taman Pintar Jadi Jalan Panemban Senopati Cuman Dari Taman Pintar Kalau Mau Ke Malioboro Ke Titik Nol Kilometer Gak Begitu Jauh Jalannya Jadi Mending Naik Trans Jogja Yang Itu Walaupun Gak Melewati Jalan Malioboro Tapi Tapi Turun Langsung Di Taman Pintar Balta Trans Jogja Yang Di Depan Taman Pintar Dan Berjalan Kaki Sedikit Ke Arah 0 Kilometer Itu Teman Oke Kita Sekarang Berada Di Depan Plaza Marioboro Masih Rame Ternyata Ini Sekarang Cuaca Di Jogja Ini Sekarang Mendung Apalagi Sebelah Utara Daerah Merapi Kelihatan Yang Ada Di Belakang Saya Itu Utara Itu Mendung Sudah Tebal Teman Tapi Untuk Sekarang Kita Menghadap Keselatan Bisa Teman Teman Lihat Tidak Begitu Mendung Oke Kita Sampai Di Depan Kantor Kepatian Atau Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nah Sebelah Kiri Ini Teman Ternyata Pedestrian Maliobor Masih Rame Nah Ini Ada Yang Foto Pakaian Adat Jawa Itu Nyebrang Itu Sewa Teman Teman Ada Beberapa Tempat Di Sini Yang Menyewakan Itu Sesi Foto Menggunakan Pakaian Adat Jawa Khususnya Pakaian Adat Jogja Kemudian Berfoto Di Daerah Palioboros Ini Untuk Harga Harganya Harga Sewanya Bervariasi Antara Jadi Untuk Sewa Pakaian Itu Berapa Antara 25.000 Oke Jadi Untuk Harus Ngambil 30 Minimal Oke Itu Ya Teman Teman Ya Gitu Ya 150.000 225.000 Nah Begitu Jadi Rinciannya Misal Sewa Pakaiannya Per orang Itu 25.000 Kemudian Untuk File Fotonya Per file Itu 5.000 Rupiah Minimal Harus Diambil 30 File Berarti Kalau Misalnya Orang Tiga 25.000 Kali Tiga 75.000 Ya Kan Untuk Sewa Pakaian Kemudian Untuk Fotonya 5.000 Per file Harus 30 File 150.000 Jadi Totalnya 225.000 Itu Durasi Satu Jam Ya 30 Menit Sampai Satu Jam Ya Bervariasi Juga Ya Karena Waktu Agak Lama Juga Harganya Beda Ya Oke Kita Sekarang Berada Di Depan Gedung Agung Atau Istana Kepresidenan Yang Ada Di Yogyakarta Di Depan Sudah Terlihat 0 Kilometer Oke Kita Antri Traffic Light Ya Disini Masih Lumayan Rame Pada Berfoto Foto Dengan Backgroundnya Gedung Cagar Budaya Ini Ada Di Sebelah Kanan Itu Gedung Cagar Budaya BNI 4KAM Kemudian Di Sebelah Kiri Gedung Cagar Budaya Kantor POS Indonesia Oke Hijau Kita Lanjut Itu Kalau Lurus Ke Alun Alun Tara Atau Keraton Yogyakarta Juga Kita Berbelok Di Jalan Kiai Haji Ahmad Oke Teman Teman Mungkin Itu Aja Motoran Kita Kali Ini Kemarin Ada Yang Request Di Kolom Komentar Coba Ditunjukin Jalan Dari Stasiun Lempuyangan Malioboro Sudah Terjawab Di video Ini Dari Stasiun Lempuyangan Ke Malioboro Terima kasih Yang sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Jangan Lupa Teman Teman Yang Belum Subscribe Bisa Subscribe Channel The Daily Trip Like Dan Share Video Ini Sebanyak Banyak Oke Teman Teman Terima Kasih Juga Untuk Teman Yang Baru Menemukan Channel Ini Untuk Mengetahui Situasi Atau Update Update Terbaru Dari Jogja Dan Sekitarnya Sudah Tepat Jangan Lupa Di Subscribe Ya Mungkin Itu Aja Video Kita Kali Ini Semoga Channel Ini Bisa Terus Memberikan Informasi Informasi Mengenai Perjalanan Secara Virtual Di Jogja Dan Sekitarnya Oke Teman Teman Salam Sehat Selalu Tetap Semangat The Daily Trip Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Bial Lebu Lebu huis Mom finger 候 Wh Terima kasih telah menonton!